Jadi bagaimana penanganan virus ini dalam dunia kedokteran? Saat ini saya ulangi lagi bahwa ada obat yang namanya antivirus. Antivirus ini sampai saat ini sifatnya adalah menghambat pertumbuhan saja, sifatnya itu. Dan penyakit virus ini karena sulit akhirnya dibuatlah dengan metode vaksinasi atau imunisasi dengan tujuan terbentuknya imun. Karena begitu sulitnya. Karena sulitnya akhirnya tubuh mengandalkan imun kita sendiri. Maka itu di rumah sakit ketika demam berdarah paling hanya sebatas dipasang impus, diberikan obat-obat pelengkap saja kalau demam dikasih obat turun demam, kalau ada infeksi sekunder dikasih antibiotik, kalau kurang cairan diberi cairan infus, dan asupan nutrisi yang cukup. Nah ini pengobatan-pengobatan yang dilakukan secara konvensional. Bagaimana pengobatan dengan cara yang alami? Ada beberapa cara adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Baik dengan menggunakan tanaman obat, ataupun dengan pola hidup dan pola perilaku. Cuman ada beberapa penelitian yang dilakukan para ahli tentang bagaimana mencegah terjadinya badai sitokin pada dinding pembuluh darah itu. Salah satunya dengan menggunakan rebusan atau ekstrak daun jambu biji. Ternyata ekstrak daun jambu biji itu diuji pada sekelompok orang yang mengalami trombosit turun, dikonsumsi dengan jumlah tertentu, ternyata mampu menaikkan kadar trombosit. Diduga cara kerjanya adalah dia merupakan antioksidan yang tinggi, sehingga mencegah terjadinya kerusakan dinding pembuluh darah secara masif. Nah, itu diduga salah satunya. Maka itu demam berdarah bisa diobati dengan menggunakan ekstrak daun jambu biji. Bukan jamu bijinya sebenarnya yang diteliti, tapi daun jambu bijinya. Cuman masalahnya nggak enak konsumsi daun-daun biji. Akhirnya ya sudah, jambu bijinya di benar-benar boleh-boleh saja. Tapi yang diuji berdasarkan penelitian adalah ekstrak daun jambu biji. Terus kemudian bagaimana dengan virusnya? Virusnya itu self-limiting disease. Dia sembuh dengan sendirinya ketika imun kita bagus. Asupan nutrisinya cukup, maka virus bisa hilang dengan sendirinya. Tapi efek-efek yang merugikan tadi, yaitu trombositnya yang rendah. Maka itu diberikan dengan salah satunya dengan menggunakan ekstrak daun jambu biji. Nah, ada lagi satu penelitian, ini juga masih kontroversi, itu dengan menggunakan rebusan daun pepaya. Itu juga ternyata juga bisa menghambat kerusakan dinding pembuluh darah. Diduganya karena kandungan antioksidannya. Apakah antioksidan lain juga bisa? Mungkin, cuman penelitian belum ada. Yang penelitian belum dilakukan adalah dengan menggunakan ekstrak daun jambu biji. Dan itu sudah sampai level uji klinis. Jadi, maka itu ada banyak produknya yang menggunakan ekstrak daun jambu biji. Nah, ini salah satu bagaimana penanganan secara herbalnya. Bagaimana secara tibunabawinya? Apakah ada produk-produk sunnah? Salah satunya madu saya rekomendasikan. Madu sebagai asupan nutrisi. Karena pada orang demam berdarah, makan tidak enak, asupan juga berkurang. Sedangkan imun bekerja, butuh asupan. Nah, salah satu asupannya dengan menggunakan madu. Kemudian madu juga memiliki efek beberapa enzim. Kemudian juga memiliki efek antibiotik alamiah. Kalau seandainya ada infeksi-infeksi sekunder. Jadi, saya menyarankan ekstrak daun jambu biji kombinasi dengan madu. Itu salah satunya. Selebihnya zikir. Karena virus ini kalau diberikan ayat-ayat Allah, pasti dia akan penelitian itu menunjukkan bahwa virus tidak tumbuh. Sel kanker tidak berkembang. Itu penelitian tentang bacaan-bacaan Quran. Salah satunya itu. Gitu, Satana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.